Halo, selamat datang kembali. Kita lanjutkan perkulian kita. Kalau sebelumnya kita belajar tentang integral lipat atas daerah persegi, sekarang kita ingin menghitung integral lipat atas daerah yang bukan persegi. Mungkin sedikit review dulu. Kemarin ketika katakanlah S-nya itu adalah daerah persegi, impunan semua titik X-Y dengan X-nya diantara A dan B, katakan, dan Y-nya diantara C dan D, maka kalau kita punya integral lipat atas daerah S dari F, X, Y, D, A, ini D, A-nya itu kita mengintegralkan atas satuan luas. Ini ketika S-nya berbentuk persegi, ini bisa ditulis sebagai apa? Sebagai integral berulang yang batas-batasnya A, B, A, dan C, D. Jadi, misalkan kalau kita ingin mengintegralkan terhadap X dulu, dalamnya A, B, F, X, Y, D, X, ya, karena si A dan B adalah batas untuk variable X. Baru kemudian kita integralkan terhadap Y, C, D, D, Y. Atau, kita integralkan dulu terhadap Y, baru kita integralkan terhadap X, seperti ini, ya. Nah, kita boleh melakukan hal seperti ini hanya ketika S-nya berbentuk persegi panjang, ini maksudnya, ya, persegi panjang. Karena si, apa, si panjang interval AB-nya nggak mesti sama dengan panjang interval CD. Nah, jadi sekarang kita ingin melihat bagaimana kalau kita ingin mengintegralkan terhadap suatu daerah S yang bukan berbentuk persegi panjang, ya. Nah, katakanlah kita punya daerahnya seperti berikut. Ini S-nya. S-nya itu daerah yang diarsir. Sebentar. Yang diarsir yang di dalam kurva. Nah, ini S. Ups, sorry. S, misalkan. Pertanyaannya bagaimana kita menghitung integral lipat atas daerah S yang seperti ini dari F. Nah, pertama kita akan melihat bentuk daerah S yang lebih sederhana dari yang seperti ini, ya. Lebih sederhana dalam bentuk apa. Jadi, pertama adalah kasus 1. Kalau si daerah S-nya itu punya batas berupa kurva bagian atas dan bawahnya. ya, jadi atas bawahnya kurva. Maksudnya seperti apa ini? Nanti kita lihat. Ya. Jadi, misalnya yang atasnya adalah kurva ini kemudian yang bawahnya adalah kurva ini. Katakanlah. Ya. ini Y sama dengan Fx yang ini Y sama dengan Gx. Kemudian X-nya dari A sampai B. jadi si daerahnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx di atasnya dan di bawahnya oleh Y sama dengan Gx. Kemudian X-nya di antara A dan B. Nah, untuk kasus seperti ini yang kita lakukan kan apa di awal kita mendefinisikan kita bisa menghitung integral lipat atas suatu daerah S itu hanya untuk yang berbentuk persegi panjang. Nah, oleh karenanya kita akan lingkupi dulu si daerah yang kita miliki oleh suatu persegi panjang. Katakanlah misalkan kita liputi oleh persegi panjang yang ini. Ya. Mungkin ini ada baiknya si F-nya kita beri nama H aja ya soalnya nanti kita akan menggunakan F-nya sebagai nama dari fungsi dua perubahnya. Maaf, ini pengennya H. X. Oke. Oke, jadi seperti ini si daerah yang kita punya ya ini daerah yang ini ini adalah daerah S-nya kita ingin mengintegrakan terhadap daerah S ini tapi dia bukan persegi panjang langkah pertama kita akan lingkupi dia sebagai sebuah persegi panjang. nah, si S ini bisa kita tuliskan sebagai sorry, si persegi panjang ini bisa kita tuliskan sebagai S, S1, dan S2. Dia gabungan dari S, S1, dan S2. Jadi, tadi saya ulangi lagi pertanyaannya adalah bagaimana menghitung integral lipat atas daerah S dari F X Y di A. Oke. Nah, pertama kita akan secara celdik mendefinisikan ulang fungsi F-nya. Jadi, mungkin kita beri nama F tilde ini ya. Oke, kita definisikan suatu fungsi baru F tilde yang nilainya persis sama dengan F X Y kalau X Y-nya ada di S. Oke, jadi kalau kita ambil titik X Y di sini di S nilai fungsinya sama dengan nilai fungsi F yang ingin kita integralkan. Nah, tetapi kalau si X Y-nya ada di luar S kita akan beri nilai dia 0. kalau X Y-nya di luar S tidak di S. Oke. Nah, misalkan ini si persegi panjang yang biru ini X-nya dari A sampai B kemudian Y-nya dari C sampai D ya. Oke. Nah, sekarang kita akan meninjau integral lipat dari apa dari F tilde ini atas si persegi panjang yang barusan kita buat. Jadi, ini persegi panjang si persegi panjang itu terdiri dari S1 gabungan S2 gabungan dengan S F X Y F tilde X Y D A. Oke. Nah, karena gabungan S1, S2, dan S itu berbentuk persegi panjang dan kita tahu kalau kita menghitung integral lipat atas suatu persegi panjang kita bisa menghitungnya dengan menggunakan integral berulang maka ini bisa kita tuliskan sebagai integral dari C sampai D F tilde X Y D A ini kita integralkan terhadap Y dulu no, sorry ini ada A lagi kita integralkan terhadap Y baru terhadap X yang batasnya dari A sampai B nah, sekarang integral yang di dalam yang integral dari C sampai D bisa kita pecah lagi oke kita lihat gambarnya ya nah dari C sampai D itu bisa kita pecah dari C sampai kurva Y sama dengan GX dari C sampai kurva GX F tilde X Y ditambah dari GX sampai HX kita lihat gambarnya dari 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 garis yang biru sampai kurva yang merah ini kemudian dari kurva yang merah sampai kurva yang hijau kurva yang merah GX sampai HX ini harusnya ditulis oke F tilde aja ya biar singkat F tilde D Y ditambah dari HX sampai D F tilde D oke nah sekarang kita lihat kalau kita integrakan si F tilde dengan Y nya dari C sampai D berarti kita berada di luar daerah S nah ketika kita berada di luar daerah S nilai FX nya ini sama dengan 0 ya jadi yang ini nilai FX nya sama dengan 0 begitu juga ketika kita integrakan dari H sampai D berarti kita berada di daerah S2 artinya kita berada di luar daerah S karena berada di luar S nilai si F tilde nya sama dengan 0 yang ini juga sama dengan 0 dengan demikian apa yang demikian si integral nya menjadi integral dari A sampai B yang ini 0 yang ini juga 0 tinggal sisanya yang ini integral dari GX sampai HX F tilde XY DX DY DX nah sekarang kalau kalau Y nya diantara G dan H kita lihat lagi ketika Y nya berada diantara G dan H berarti kita berada di daerah S sedangkan definisi dari F tilde nya adalah kalau kita berada di daerah S maka nilainya persis sama dengan nilai F jadi ini sama dengan integral AB GX AX FXY FXY maaf benar kita hapus dulu FXY DY DX oke jadi kita simpulkan bahwa integral lipat atas daerah persegi panjang yang persegi panjang itu merupakan gabungan dari S1 S2 dan S bisa kita tuliskan dia sama dengan ini nah sekarang kalau kita meninjau dari sudut pandang lain integral lipat atas daerah S1 gabungan S2 gabungan S dari F tilde X Y DA nah integral itu punya sifat aditif ya jadi kalau kita bayangkan aja ya misalkan Anda punya daerah ini ini dipotong ini ini S1 S2 S3 misalkan oke maka integral lipat atas daerah gabungan ini sama aja integral atas daerah S ditambah integral atas daerah S2 ditambah integral atas daerah S3 ya jadi dengan keaditifan sifat integral kemudian karena S1 S2 dan S itu overlapnya hanya pada titik-titik di pada titik-titik yang berbentuk kurva jadi pada dia enggak enggak memberikan volume yang ekstra jadi kecuali misalkan S1 nya seperti ini kemudian S2 nya gini misalkan ya tentunya kalau kita jumlahkan ini ada overlapnya disini sehingga integral lipat atas gabungannya enggak sama dengan integral lipat atas daerah S1 ditambah integral lipat atas daerah S2 jadi karena S1 S2 dan S overlapnya hanya pada kurva jadi ini bisa kita tuliskan sebagai integral lipat atas S1 ditambah integral lipat atas daerah S ditambah integral lipat atas daerah S2 ini F tilde nah sekarang kalau F tilde nya berada di daerah S1 nilai F tilde nya sama dengan 0 karena daerah S1 di luar S demikian juga kalau F tilde nya berada di daerah S2 nilai F tilde nya sama dengan 0 jadi yang ini bernilai 0 yang ini F tilde nya bisa kita ganti dengan F saja yang kesimpulannya kesimpulannya apa kesimpulannya berarti kita bisa menghitung apa yang kita inginkan yaitu integral lipat dari F atas daerah S yang ini dia nilainya persis sama dengan ini oke jadi kesimpulannya jadi jika 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 S himpunan ini ada namanya ya himpunan Y sederhana himpunan Y sederhana itu himpunan yang seperti kasus yang kita miliki jadi di atasnya dibatasi kurva di bawahnya dibatasi kurva yang lain kemudian ininya dari A sampai B katakanlah oke jadi kalau S nya himpunan Y sederhana ini Y sama dengan GX dan ini Y sama dengan HX oke maka integral atas daerah S yang seperti ini saya seringkali menyebutnya ini daerah S kalau bawah dan atasnya berbentuk kurva sedangkan sisi kiri dan kanannya berbentuk garis ya garis vertikal jadi kalau seperti ini integral lipat atas daerah S dari FDA sama dengan integral yang yang bawahnya dibatasi oleh GX atasnya dibatasi oleh HX ini adalah batas untuk Y nya kemudian sisi kiri dan kanannya dibatasi oleh A dan B teks seperti ini nah cara kita apa mentransfer dari dengan cara apa hanya dengan cara melihat daerah S nya seperti apa biasanya seperti ini cara melihatnya jadi ini himpunan Y sederhana kita bayangkan ada sebuah sinar yang lewat dari bawah oke maka pertama kali dia bertemu dengan Y sama dengan GX jadi kita tuliskan Y sama dengan GX di bawah GX saja di bawah kemudian dia keluar dari dia ngelewatin S ini dan dia keluar dari Y sama dengan HX jadi ketemu GX dulu baru ketemu HX nah kemudian ngikut yang batas X nya adalah dari A sampai B ya seperti itu nah dengan cara yang serupa penelan yang serupa kasus yang kedua adalah kalau S nya himpunan X sederhana yang seperti apa nah kalau Y sederhana itu adalah batas-batas Y nya jelas ada batas bawah dan batas atas berbentuk kurva kalau himpunan X sederhana batasnya itu ada batas kiri dan batas kanan jadi misalkan contohnya di kirinya seperti ini kemudian di kanannya misalkan seperti ini kemudian D oke ini katakanlah Y sama dengan C ini Y sama dengan D kemudian kurva yang merahnya persamaan persamaan X sama dengan apa JY ini ini X sama dengan HY ya oke nah gimana ini kalau kita ingin menghitung integral lipat atas daerah S yang semacam ini oke mirip dengan tadi tapi kalau tadi itu kita melewatkan sinar yang vertikal sekarang kita melewatkan sinar yang horizontal pertama kalau ada sinar horizontal dia lewat ini dulu kemudian dia keluar dari yang ini ini apa integral lipat atas daerah S F DA sama dengan integral kita mulai dari batas yang berbentuk kurva dulu jadi si sinarnya akan lewat dari kiri dulu menyentuh kurva X sama dengan GY baru keluar dari X sama dengan HY jadi batas kiri baru kemudian batas kanan F X Y ini adalah batas untuk X jadi DX dulu ya kemudian baru Y nya dari C sampai D ya seperti ini mungkin begitu saja dulu nanti kita akan berikan contoh di video selanjutnya ya kemudian kemudian kemudian